Intro Dalam rangka memeriahkan hutbayangkara yang ke-73 tahun 2019, Polsek Ciracas laksanakan giat bakti sosial dan dengan diadakannya pemeriksaan kesehatan umum yang meliputi pemeriksaan kesehatan gigi, kitanan masal, dan donor darah yang dilaksanakan di halaman parkir Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Kegiatan yang bertemakan dengan semangat profesional, modern, dan terpercaya, pengabdian Polri untuk masyarakat bangsa dan negara ini dibuka secara langsung oleh Kakor Bin Mas Baharkam Polri Irjen Pol Widiarso Heriwibo. Dalam sambutannya, Jenderal Bintang II tersebut mengatakan tugas kemanusiaan berupa bakti sosial dan kesehatan yang dilaksanakan setiap tahun ini sangat baik untuk mendekatkan masyarakat dengan Polri. Menurutnya, dengan adanya masyarakat yang sehat akan menuju bangsa yang kuat. Maka dalam rangka memperingati hari Bayangkar ke-73 tahun 2019 telah ditetapkan tema dengan semangat promoter pengabdian Polri untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Polri, khususnya yang berada di lapangan, pada saat ini, meskipun telah dihadapkan pada tugas-tugas penting dan yang sangat melelahkan, khususnya dalam pengamanan dan ketipan masyarakat dalam Pesta Demokrasi 2019. Namun ternyata masih berkesempatan dapat merancang bersama TNI dengan baik merangkai kegiatan bakti kesehatan Polri di wilayah Jakarta Timur pada pagi ini. Tentunya harus disebut untuk menunjang program pemerintah untuk menuju Indonesia yang lebih sehat dengan memujudkan dan meningkatkan kesehatan masyarakat, bangsa, dan negara. Karena dengan kondisi kesehatan yang baik dan berima, rakyat tentunya akan menjadi kuat, memiliki daya saing, serta memiliki semangat tinggi untuk bekerja untuk menuju pencapaian kesehatan di bangsa dan negara ini. Melalui Giat Baksos dan Kesehatan ini, masyarakat yang akan mendapatkan pengobatan gratis sebanyak 1.550 orang. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!